Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial Di sini cara mengaktifkan translate otomatis di Microsoft NG Nah di sini kita coba untuk masuk terlebih dahulu ke Microsoft NG Dan di sini kita coba buka salah satu website berbahasa Inggris ya Ataupun berbahasa asing yang lainnya Nah di sini kita coba untuk masuk ke website berbahasa Inggris ya Nah di sini maka akan muncul secara otomatis yaitu terjemahan ya Di sini terjemahkan halaman dari Inggris ke bahasa Indonesia ya Jadi kita bisa langsung klik terjemahkan untuk merubah bahasanya ini ke bahasa Indonesia Nah bagaimana cara untuk mengaktifkan fitur ini Caranya sangat mudah ya teman-teman tinggal klik saja di bagian titik 3 di pojok kanan atas Pilih di bagian pengaturan atau setting Kemudian di sini teman-teman pilih di bagian menu bahasa Nah jika sudah teman-teman di sini pilih bahasa Indonesia sebagai bahasa defaultnya ya Nah di sini sudah muncul Microsoft NG ditampilkan di latar belakang di sini bahasa Indonesia Kita coba klik di bagian titik 3 ini Nah di sini teman-teman tampilkan Microsoft NG dalam bahasa ini ya Jadi sudah ditampilkan Nah di sini untuk menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia Maka kita harus menambahkan bahasanya terlebih dahulu Kita klik di bagian tambah bahasa Nah misalkan di sini kita ingin menerjemahkan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia ya Kita ketik saja Inggris Nah sudah kita langsung klik Kemudian kita tambahkan Nah maka di sini sudah muncul ya bahasa Inggris Nah caranya kita klik lagi di bagian titik 3 Nah di sini teman-teman tinggal langsung saja centang atau aktifkan Tawarkan untuk menerjemahkan halaman dalam bahasa ini Jadi nanti ketika membuka sebuah website berbahasa Inggris Maka nanti kita bisa langsung mengaktifkannya di atas ya di sini Tinggal klik saja Kemudian terjemahkan Nah di sini maka secara otomatis bahasanya sudah menjadi bahasa Indonesia ya Jadi kita tidak kebingungan Jika dalam bahasa asing untuk sebuah website-nya Atau artikel Mungkin itu saja dari saya informasinya Semoga video ini bisa memberikan manfaat Jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh